Matanya melotot dan senyumnya menyeringai mengarah ke arah tiga cewek ini guys. Nah melihat hal itu mereka pun sangat ketakutan dong dan langsung deh mereka segera kembali ke hotel. Halo guys kembali lagi bersama aku Elpida di channel cerita Elpida. Nah guys di video kali ini aku akan ceritakan sebuah cerita horror tentang sebuah liburan yang berakhir petaka. Nah penasaran gak tuh gimana ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Oke guys jadi kisah ini berawal dari para siswa SMA yang mengadakan sebuah liburan di daerah pedesaan yang sangat jauh dari kota. Para siswa sangat senang dong dengan kegiatan ini. Nah setelah sampai di lokasi mereka pun berjalan-jalan di sekitar pasar lokal terlebih dahulu sebelum check-in hotel. Di situ terlihat tiga cewek dari siswa SMA itu yang sedang berjalan-jalan di pasar lokal itu guys. Tiga cewek ini melihat ada rumah aneh yang berada di sekitar pasar itu guys. Rumah itu memiliki gerbang belakang yang sangat besar dan di situ mereka melihat ada seorang pria yang diikat dengan rantai yang sangat tebal guys. Pria itu berwajah sangat mengerikan. Matanya melotot dan senyumnya menyeringai mengarah ke arah tiga cewek ini guys. Nah melihat hal itu mereka pun sangat ketakutan dong dan langsung deh mereka segera kembali ke hotel. Pada saat sudah sampai di hotel cewek-cewek ini ngumpul tuh sama temen-temennya. Biasa tuh cerita-cerita gitu sambil makan-makan. Nah mereka cerita tuh tentang pria menakutkan yang mereka temui tadi. Nah sang guru pun juga ikut mendengar cerita dari muridnya itu guys. Lalu sang guru ini nyeletuk dong bahwa di desa itu memang ada orang-orangan sawah terkutuk yang berada di tengah-tengah burun desa guys. Dan katanya sih jika ada orang yang melihat langsung ke arah mata orang-orangan sawah terkutuk itu maka orang itu akan jadi gila seperti pria menakutkan yang mereka temui itu guys. Mendengar hal itu mereka pun sangat takut dan gak berani keluar sama sekali malam itu. Tapi guys di malam yang semakin larut ada dua orang siswa nih yang berpacaran keluar hotel untuk menikmati pemandangan sekitar. Mereka pun santai-santai sambil ngobrol-ngobrol disitu guys. Nah di tengah-tengah perbincangan mereka tiba-tiba mereka melihat ada orang-orangan sawah yang sangat besar berdiri di tengah-tengah burun guys. Nah si cewek yang melihat hal itu tiba-tiba teringat akan cerita gurunya dong. Tapi si cowoknya ini malah memaksa untuk menghampiri orang-orangan sawah itu guys. Nah si cowok ini gak percaya dong dengan mitos yang ada. Si cewek ini pun gak mau diajak cowoknya ke situ. Dan pada akhirnya cowok ini pun nekat menghampiri orang-orangan sawah itu sendirian guys. Dan di saat si cowok ini tepat berada di depan orang-orangan sawah itu, ia pun sangat ketakutan karena mata orang-orangan sawah itu memerah dan melotot ke arahnya guys. Ih serem banget. Dan yang lebih epik lagi, tubuh orang-orangan sawah ini tiba-tiba bergerak dan disusul dengan tawa yang terbahak-bahak. Nah melihat hal itu cowok ini pun sangat ketakutan dong. Ia pun langsung kabur dari tempat itu dan menghampiri ceweknya. Lalu ia mengajak ceweknya ini untuk segera kembali ke hotel karena ia sangat ketakutan banget. Keesokan harinya di hotel tempat para siswa itu menginap, tiba-tiba dihebohkan oleh seorang siswa laki-laki yang bergelagat sangat aneh. Ia mengubrak-ngabrik seisi kamarnya lalu menggaruk-garuk wajahnya dengan tangannya guys. Tak hanya itu, matanya melotot ke arah semua orang yang berkerumun di situ. Dan ternyata itu adalah cowok yang semalam menghampiri orang-orangan sawah terkutuk di sebuah gurun desa itu guys. Si cowok ini menjadi gila dong karena melanggar peraturan yang ada di desa itu. Nah ceweknya yang melihat pacarnya sudah menjadi seperti itu shock banget dong. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan para siswa itu kembali pulang ke kota mereka dengan keadaan yang sangat berbeda guys. Nah lho makanya jangan teroboh dan hargai sebuah adat yang ada di daerah orang ya kalau gak mau terjadi seperti ini. Oke guys sekian dulu cerita kali ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya gak ketinggalan kita akan upload video baru. Oke guys see you on the next video. Bye bye.